Kurang tiga pekan menjelang arus mudik lebaran UPTD Purabaya, gencar melakukan rancek kepada armada bus yang tak layak jalan. Pemeriksaan rancek ini akan dilakukan secara berkala terhadap seribu armada bus angkutan lebaran hingga mendekati puncak arus mudik yang diprediksi H-5 lebaran. Dalam pemeriksaan ini bus yang dinilai tidak layak jalan dan melanggar ketentuan kementerian perhubungan akan langsung diberi sanksi dengan cara dikeluarkan dari terminal Purabaya dan tidak masuk angkutan lebaran. Selain memeriksa surat administrasi, standar keamanan bus untuk penumpang juga diperiksa seperti kelengkapan palu pemecah kaca, penerangan lampu sen dan beberapa kelengkapan lainnya. Pengusaha PU bus diharapkan bisa mematuhi aturan pemerintah ini. Jika nekat melanggar, pihak UPTD Purabaya tidak segan-segan merekomendasikan pemberian sanksi keras berupa pembekuan trayek. Pusruk Indra, JTV